Halo Mams, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di my youtube channel Rizka Artika Rafa Eja Jangan lupa bahagia ya Mams Nah Mams, di video kali ini saya ingin membahas tentang virus corona Nah, virus corona ini saya akan bahas dari segi ibu rumah tangga seperti saya ya Mams Bukan dari segi ilmiah atau apa gitu ya Nah, nanti kita akan bahas bagaimana cara kita survive menghadapi virus corona Dan dari segi ekonominya juga ya Mams Nah, stay tune terus ya Mams Oke, kita lanjut ya Mams Nah, sebelumnya saya mau nanya ya Mams, di sini ada nggak sih yang ketakutan atau parno yang berlebihan menghadapi virus corona ini? Takutnya itu yang takut-takut banget Terus takut ketemu sama orang juga Terus takut itu bersentuhan sama orang juga Nah, ini tips dari saya ya Mams Jangan takut Nah, gimana kita bisa survive Gimana kita bisa melawan virus corona Nah, kalau kita sendiri itu takut itu Mams? Nah, menurut artikel yang saya baca ya Kalau kita takut itu akan mengakibatkan stres Nah, kalau udah stres itu, itu akan menurunkan daya imun kita ya Mams Nah, kalau misalnya kita takut Gimana kita melindungi keluarga kita Kita melindungi anak-anak kita gitu Kalau kita sendiri aja terbayang-bayang dan takut gitu ya Mams Jadi, saya sarankan jangan takut Kita fight aja Kita beranikan aja Kita lawan virus corona Nah, gitu Mams Nah, Mams tau gak sih Dari virus corona itu Tingkat kematiannya lebih rendah dari SARS atau MERS Virus MERS gitu ya Nah, corona itu Apabila kita terjangkit Pure virus corona gitu Tidak akan menyebabkan kematian Nah, kenapa disini terjangkit virus corona itu banyak yang meninggal Nah, itu karena ada komplikasi Seperti ada yang mempunyai penyakit jantung Dan terkena virus corona Nah, itu bisa mengakibatkan meninggal gitu Atau ada yang terkena penyakit diabetes Atau ada yang terkena sistem imun Ya, seperti itu Mams adanya Nah, disini saya menyarankan ya Tipsnya Walaupun kita Semisal terkena virus corona Kita harus tenang Jangan takut Jangan panik Nah, itu Intinya Kalau misalnya kita takut Nanti Kan Ada gejala-gejala Pernapasan gitu ya Mams Nah, kalau misalnya kita takut Jantung kita berdebar-debar Pernapasan kita Makin banyak Makin pendek Dan Ya, kita gak tau kan hasilnya gitu ya Tapi kalau kita tenang gitu Dan kita positif Lalu kita punya energi positif Kita bakalan sembuh Akan mengalahkan si penyakit itu tadi ya Mams Nah, itulah Intinya gitu Kita jangan takut Mams Nah, tips yang kedua itu Kita jangan stress ya Mams Dan kita jangan membuat Anak-anak kita stress Maksudnya apa? Maksudnya kan anak-anak kita Sedang libur gitu Mams Tapi banyak Mams disini Yang selalu Menginginkan anak-anaknya Belajar Terus belajar Karena kan udah sekolah Jadi Ibu-ibu disini Menginginkan anaknya Terus belajar Digodok gitu Di rumah Belajar-belajar Nah, itu mengakibatkan Anak-anak kita stress Nah, menurut saya Saya kalau misalnya Anak-anak saya Gak mau belajar Ya, gak apa-apa Diamin aja gitu Tapi sesekali Saya suruh belajar Tapi gak Gak harus selalu Belajar gitu ya Mams Mungkin kalau dia Waktunya mau main Ya, main aja gitu Jadi Buatlah keluarga kita Bahagia gitu ya Itu tipsnya Jadi Supaya Sistem kekebalan Tubuh kita stabil gitu Mams Pokoknya di rumah Jangan ada yang sakit Gitu ya Mams Kalau ada yang sakit Nanti repot Soalnya kan ke rumah sakit Itu udah banyak virus ya Mams Ke dokter juga udah banyak virus gitu ya Mams Jadi kita sebagai ibu rumah tangga Menyiapkan vitamin, suplemen Atau makanan-makanan yang bergizi Dan buah-buahan gitu ya Mams Dan tentunya menu-menu itu Gak harus selalu mahal gitu ya Mams Dan kita jangan terus memaksa anak kita untuk terus-terus belajar Ya kan pemerintah yang bergizi Ya kan pemerintah juga Meringankan Meringankan sekolah kan ya Meringankan pendidikan gitu ya Karena adanya virus corona Nah Mams Tahu gak sih Yang positif virus corona itu Ada yang berbahaya bagi Bagi orang-orang di sekitarnya Dan ada yang berbahaya bagi dirinya sendiri yang positif gitu Mams Nah yang pertama Itu yang berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya Itu dia yang positif tapi tidak merasakan gejala Nah makannya ya Kita harus mawas diri Jadi Semisalnya gitu Kita bertemu dengan si A Dan si A ini dikabarkan positif terkena virus corona Nah kita mendengar gitu Oh iya kemarin kita bertemu dengan si A Nah itu kita harus sadar diri Kita harus mengisolasi diri di kamar gitu ya Terus kita jangan ketemu siapa-siapa dulu Karena kita sudah bertemu dengan orang yang positif virus corona gitu ya Mams Soalnya untuk apa Kita untuk menyelamatkan orang-orang di sekitar kita Kita untuk menyelamatkan negara juga ya Mams Nah itu dia Mams Itu yang berbahaya Yang tidak punya gejala Mams Nah yang kedua Yang berbahaya untuk dirinya sendiri itu Orang yang terkena virus Tetapi dia stress berat gitu Cuma memikirkan apakah dia bisa sembuh gitu Terus dia juga punya penyakit komplikasi gitu Itu yang berbahaya bagi dia Dan dia memiliki gejala-gejala berat Seperti sesak nafas Panas Demam tinggi gitu ya Mams Itu menurut saya Kalau dia sudah di isolasi gitu ya Mams Di rumah sakit Apapun yang perawatnya bilang atau dokternya bilang Tolonglah diturutin Dan tetap pancarkan energi positif dari diri Anda Positif bahwa Anda pasti bisa melalui ini Positif bahwa Anda pasti bisa sembuh Nah sebagai contoh itu Wali kota Bogor ya Waktu itu kan positif ya Terus dia bilang Katanya cerita Cerita wali kota Bogor itu Terus dia bilang Saya Hari pertama dan kedua Memang stress menghadapi Virus corona ini gitu Gejalanya emang masih ringan Cuma Gara-gara stress gitu ya Gejalanya makin memberat Tapi Ketika saya disediain makanan Saya habiskan walaupun saya tidak nafsu makan Dan dalam dirinya tetap ada positif ingin sembuh Nah insya Allah seperti itu juga pasti sembuh Daripada kita panik Memikirkan Ah kita terkena virus corona Atau kita akan mati Itu jangan ya Mams Nah itu tipsnya ya Mams Pokoknya kita harus memancarkan energi positif Dari dalam diri kita ya Mams Nah yang terkena virus corona itu Setelah 14 hari gejalanya Dan kemungkinan kita sembuh ya Mams Nah setelah sembuh itu Kita pasti berpikir ya Kita udah sembuh dari virus corona Kita bakal Apa ya Nggak jaga aturan lagi Kita bakal Bertemu sama orang-orang gitu Nah sampai saat ini Tidak ada catatan medis yang bilang Kalau yang sudah terkena virus corona Dan sembuh itu Bakal bebas dari virus corona selanjutnya Nah itu yang mesti kita jaga ya Mams Tetapi Jadi daya imun kita Di dalam tubuh kita itu Sudah merekam Kejadian 14 hari Melawan virus corona itu Jadi bisa saja kita terkena Kembali virus corona Tetapi Akan ringan gitu Soalnya kan Imun kita sudah tahu Jadi imun kita Sudah ada Obatnya gitu Buat menangkal dia Jadi Dari 14 hari Mungkin bisa jadi 2 hari gitu Terus gejalanya juga bisa jadi Bakal ringan Tapi itu sama saja Kita terkena lagi ya Mams Dan Mams Nggak mau kan Kita sudah susah payah Survive dari kesembuhan Dan kita terkena lagi Nah itu Jadi kita harus Menjaga ya Mams Menjaga diri Walaupun yang sudah sembuh Kita harus Terakan Psikal distancing ya Mams Nah apalagi yang belum terkena Nah ini Sangat-sangat Kita harus Perhatikan ya Mams Aturan dari pemerintah Psikal distancing Terus pakai masker Terus Cuci tangan Selalu cuci tangan Terus kalau dari luar Ya kalau dari luar Kita Pulang ke rumah Mandi Baju-bajunya diganti Ya seperti itu ya Mams Pokoknya kita harus Menjaga Seminimal mungkin Virus-virus yang di luar Masuk gitu ya Mams Kita disinfectan Di sekitar rumah Ya pokoknya seperti itu ya Mams Caranya gitu Kita menjaga Keluarga kita Menjaga Terutama Menjaga diri kita sendiri ya Mams Nah yang paling utama itu ya Mams Sebagai Mams Di rumah Jangan Stress Harus selalu bahagia Harus membuat Anak-anak bahagia ya Mams Di rumah Jangan ada yang sakit Kalau bisa gitu ya Mams Nah Ditinjau dari Segi Ekonomi nih Mams Nah ini nih yang Mengguncang ya Mams Yang membuat Kita stress gitu Mams Lockdown Dimana-mana Terus Penutupan Apa Jualan-jualan Pedagang gitu ya Mams Nah saya sendiri juga Pedagang ya Mams Jadi penurunan gitu ya Penurunan Penghasilan Nah itu juga yang Membuat kita stress gitu ya Mams Nah Saya Lihat dari Videonya Nesdaily gitu ya Katanya dia Memprediksi Ekonomi Dampak dari Wabah pandemi Di seluruh dunia ini Ekonominya Menurun Sampai Dua tahun Kedepan Mams Nah Kata dia Mengatakan Bahwa Yang kaya Itu Tetap Menjadi kaya Yang miskin Itu Akan semakin miskin Karena apa Yang kaya itu Bisa survive ya Mams Melawan Dampak Ekonomi Sementara yang miskin Dia gak bisa Gak bisa survive Dan Dia juga gak punya info Apalagi Untuk makan Sehari-hari aja Dia hanya memikirkan Untuk makanan Sehari-hari aja Jadi dia gak tahu Info Dampak Ekonomi Global Nah Dari Nesdaily itu Dikatakan Jangan Jangan ngopi Ngopi gitu Nongkrong-nongkrong Di Starbook Menghabiskan uang Maksudnya Jangan belanja-belanja Yang produk Mahal Atau Gucci Atau apa Gitu ya Mams Itu terserah sih Yang punya duit Banyak ya Gak apa-apa Maksudnya Itu warning Bagi kita Harus Berhemat Jangan Menghabiskan uang Untuk Kebutuhan Yang gak perlu Gitu ya Nah Dan kita Mulai dari sekarang Harus rajin menabung Berhemat Itu Untuk Kebutuhan Kita sendiri Mams Itu untuk Kebutuhan makan Kita sendiri Nah Dari yang menengah Ke bawah Itu ekonominya Akan turun Dan Cari pekerjaan itu Juga akan Semakin susah Mams Dalam 2 tahun Kedepan Apabila Virus corona Itu sudah Gak ada gitu Udah sembuh Tapi Ekonomi dunia Juga Akan menurun Sampai 2 tahun Kedepan Gitu Nah itu juga Menurut Prediksi Para peneliti Ya Mams Kita gak tahu Kita kan punya Allah ya Mams Rejeki Allah yang ngatur Ya Mams Kita sebagai Muslim Kita harus percaya Kalau misalnya Kita udah gak ada Rejekinya Berarti Kita Sudah Tidak ada Umur Di dunia ini Ya Mams Nah Kalau kita masih ada Umur Di dunia ini Berarti kita Masih memiliki Rezeki dari Allah Gitu aja Ya Mams Percayanya Tapi kita Juga harus Menyaring Ya Mams Nah disini Saya Ingin Kita menerapkan Hidup Hemat Ya Mams Ya ada Benernya juga Gitu Kita Sedia payung Sebelum Hujan Jangan Menghambur Hamburkan Uang Untuk Kebutuhan Yang tidak Perlu Karena Nyari uang Zaman sekarang Itu Susah Itu Itu adalah Salah satu Bentuk Survive Kita Menghadapi Virus Corona Ini Ya Mams Oke Segitu aja Ya Mams Bahasan Dari saya Jika ada Yang mau Menambahkan Atau yang Kurang-kurang Saya mohon Maaf sebelumnya Tapi jika ada Yang mau Menambahkan Silahkan Tulis di kolom Komentar Ya Mams Itu Pembahasan Yang saya Tahu Yang saya Baca-baca Gitu Ya Mams Tentang Virus Corona Jadi Mams Intinya Jangan takut Dan harus Selalu Waspada Waspada Dan takut Itu Berbeda ya Waspada Ke arah Yang lebih Positif Takut Itu Nanti Malah Jadi Negatif Nah Itu ya Mams Oke Segitu aja Semoga Bermanfaat Jangan lupa Subscribe Like Dan komen Ya Mams Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thanks for Watching ya Mams